Sudah lah sahabat Lugas TV, untuk mengakhiri atau mencabut akar rumput pungli di dunia pendidikan, ayo mulai dari diri. Sekarang stop mengatakan satu sekolah ini favorit dan yang lain tidak, karena semuanya sudah ada pemerataan. Guru juga peningkatan kualitasnya sudah mulai ada dari calon guru penggerak, sekarang sudah banyak dari program sekolah penggerak, program guru penggerak. Jadi stop mengklaim sekolah ini favorit, sekolah ini tidak. Sehingga tidak terbang pilih, mau guru itu rumahnya di Cilegon, tugaskan kecinakan. Kalau rumahnya di Ciyomas, tugaskan di Cilegon. Dengan melakukan pemerataan penempatan kualitas guru, itu sebetulnya yang dimaksud pungli, PPDB itu menimbulkan efek yang tidak baik, akan lambat tahun ini ketika masyarakat diberikan pilihan bahwa semua sekolah berkualitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada. Sore hari ini, kita berada di salah satu KP di daerah Kota Cilegon. Tentunya sore hari ini, kita ada dua narasumber. Saya akan perkenalkan dulu kepada sahabat Dugas TV. Yang pertama, Ibu Nur Badriah. Beliau adalah pengawas pendidikan SMA Siderajat, khusus di Kota Cilegon dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Terima kasih waktunya, Bu. Yang berikutnya adalah, dari sisi saat ini adalah pemerhati dunia pendidikan. Beliau mantan kepala dinas, pernah menjabat kepala dinas di Dinas Pendidikan di Kota Cilegon, yaitu Bapak Dr. Ismatullah. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Selamat sore, Maratullah. Oke, sahabat Dugas TV, tema kita yang kita akan bawa, yaitu benar nggak sih penyimpangan PPDB, penerimaan peserta dinding baru sudah berakar, ya kan, lalu apa solusinya? Oke, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin langsung ini ke Ibu lah dulu, Bu Nur ya. Ya, boleh. Atau menyapa dulu, sahabat Dugas TV? Baik. Selamat sore, sahabat Dugas TV. Ketemu lagi nih dengan saya ya, setelah beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang dunia literasi. Nah, sekarang rada-rada ngeri-ngeri sedap nih ya. Ngeri-ngeri sedap nih, Ibu Mirsa nih. Wah, tentang PPDB. Wah, apa nih pertanyaannya nih ya. Mungkin, sekalian apa nih, sahabat Dugas TV? Ini juga sudah berapa kali menjadi naras pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Dugas TV yang saya hormati, selamat berjumpa lagi di permasalahan yang lebih hot lagi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, luar biasa. Mungkin kayak Ibu nih, Ibu Nur Padir ya, momok yang terus terjadi nih, setiap PPDB, tiap tahun, bahkan tahun 2022, dari Ombudsman RI Meliris ya, adanya penyimpangan-penyimpangan nih ya, tahun ke tahun. Selaku Ibu, nih, usis SMA nih ya, usis SMA dulu nih kan, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan pengawasan, Ibu, terkait persoalan penyimpangan PPDB ini, Ibu? Baik, ijin nih Pak Kadis nih. Sebelah kiri saya ini Pak Kadis, Pak Dokter Ismatullah, dulu beliau ini menginspirasi saya, sampai sekarang juga tetap menginspirasi ya, di dunia pendidikan. Nah, sekarang kita lanjut berbicara tentang momok yang ngeri-ngeri sedap tadi ya, tentang dunia pendidikan, pungli, tadi bahasanya pungli pendidikan. Memang iya sih, masyarakat sekarang, masyarakat kita ini sekarang cerdas ya, sangat cerdas, apalagi dunia digital itu ada di sekitar kita. Nah, itu cepat sekali, cepat sekali perkembangan informasi itu sampai ke masyarakat. Ya, salah satu cara kita di, apa namanya, aktor-aktor pendidikan untuk menyikapi pungli itu adalah literat. Bisa dijelaskan secara? Literat itu memang kunci, kunci dari setiap permasalahan adalah literat. Literat itu menaati peraturan yang sudah berlaku, dan menjauhi hal-hal yang kira-kira akan menjerat ke dalam hukum. Jadi literat itu sudah tahu salah, jangan dilanggar. Jadi ikuti saja aturannya. Jadi, untuk mengantisipasi pungli pendidikan, masyarakat harus literat. Kemudian, karena semua itu bermula dari masyarakat. Ya enggak? Kenapa timbul ada istilah pungli, masyarakat yang menyuarakan? Gitu. Itu sih. Oke. Bu, kalau berbicara sistem saat ini, yaitu jonasi, menurut Ibu sih, efektifkah jonasi ini? Karena sebelum sistem jonasi juga, timbul juga persoalan gitu loh. Iya. Coba, Bu. Pendapat Ibu. Kalau, dari sudut mana dulu ya? Kalau misalnya dari sudut pemerataan, karena pendidikan itu dibutuhkan oleh semua. Semua masyarakat. Baik menengah maupun bawah. Nah, ini yang disoroti oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa timbul jonasi? Untuk menghindari penumpukan, apa namanya, siswa-siswa yang berprestasi di salah satu sekolah. Sementara di sekitar situ sendiri, memang butuh pendidikan. ingin menikmati pendidikan yang memang favorit juga gitu. Jadi, kalau menurut saya, apalagi presentasinya sudah jelas ya Pak Kadis ya, sudah jelas banget itu presentasinya. Jonasi ada, afirmasi ada, prestasi ada gitu kan. Mutasi juga ada. Jadi, it's okay. Kalau menurut saya, kalau dijalankan dengan baik, tentunya efektif. Saya kira gitu ya? Betul. Oke, luar biasa. Ke kanda saya nih, sebagai pemerhatian pendidikan nih, kanda, mutu pendidikan di negara kita ini mengalami perubahan lebih baik kah tahun ke tahun, karena di pada tahun 90-an, guru-guru kita itu dikirim ke luar negeri, ke Malaysia. Faktanya saat ini, lebih maju dunia pendidikan di Malaysia. dari sisi pemerhatian pendidikan, di mana letaknya ini? Kanda? Jadi, untuk terkait dengan pendidikan itu, ukurannya yang secara abstrak susah dijelaskan. Tetapi, kalau secara nyata, endingnya dari pendidikan kan kesejahteraan. Jadi, sebetulnya, jangan diukur dari kuantitatif, sebuah nilai, sebuah rating, sebuah prestasi, tapi lihat aja, masyarakat itu tambah sejahtera apa tidak. Ketika masyarakat itu tambah sejahtera, sebetulnya kualitas pendidikan berarti meningkat dengan sendirinya. Tetapi, ketika kualitas pendidikan itu tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, berarti menurunlah kualitas pendidikan. Jadi, saya memandang dari sudut yang lain. Karena, kalau apa namanya, pengamat-pengamat pendidikan yang lain, kadang kuantitatif. Oke. Ya, melihat banyak yang masuk kerja, banyak yang jadi dokter. Oke. Itu berarti pendidikan sukses. Tapi, terkait dengan negara Malaysia, Thailand, contohnya, yang Thailand itu dulu belajar bagaimana membuat jagu bantuk itu di Bogor. terus yang namanya duren montong itu di Bogor. Tetapi, malah sekarang jualan duren montong jambu bangkok ke Indonesia. Padahal mereka belajarnya di Bibi Bogor. Jadi, itu sebetulnya pendapat saya menunjukkan mutu pendidikan di Indonesia sebetulnya lebih baik. Lebih baik. Nah, daripada negara lain saat itu. Hanya saja ketika sekarang duplikasinya atau contohnya itu menggambarkan ada insan-insan pendidikan yang dikirim ke luar negeri, perbedaannya kalau orang Indonesia sekolah ke luar negeri nggak mau balik lagi tapi kalau orang Malaysia orang Thailand kembali lagi ke negaranya membangun bangsanya lebih maju. Jadi, kerugian bangsa Indonesia yang dialami zaman bungkarno ketika mengirim berbagai mahasiswa itu tidak mau balik lagi itu sebetulnya kerugian besar yang membuat Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Andai saja waktu itu orang Malaysia orang Thailand sekolah ke Indonesia orang Indonesia yang dikirim ke Rusia ke Jerman ke Inggris dan lainnya pulang juga ke Indonesia saya yakin Indonesia lebih tinggi lebih hebat daripada Malaysia dan Thailand oke tolak ukurnya ketika negara itu sejahtera maka pendidikannya juga sejahtera pendidikannya bermutu tinggi bermutu tinggi kualitas oke sekarang ke Ibu nih tentunya tujuan jonasi ya kembali ke jonasi itu pemerataan ya Bu ya jalur jonasi saja kita kita dapat informasi nih Bu ketika 6 bulan sebelumnya penerimaan PPDB anaknya si calon murid ini sudah dipindah domisili lebih dekat sekolah yang mau dituju setelah diterima dia jalur jonasi lalu balik lagi ini fakta yang kita dapat gitu ya kan artinya secaranya tidak ada salah dia jalur jonasi memang jaraknya dekat dari sisi pengawasan yang Ibu selama menjadi pengawasan hal-hal seperti ini ada temuan nggak Bu sebenarnya kembali lagi ya ini kan nanti buat kartu keluarga nah kemudian di kartu keluarga itu juga ada orang tua ada 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 anak ada itu ya sudah jelas lah itu kalau misalnya itu juga pasti nggak nggak banyak persentasinya kalau menurut ya memang itu kenyataannya ya memang kenyataannya ada yang buat nitipe keluarganya si A begitu ya nitipe ke pamannya kebudenya kemudian dari 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya ya tapi ya biarkan saja artinya yang penting dia niat untuk sekolah itu ada lembaga dewan pendidikan tentunya ada ini lembaga pendidikan namun di kota telegon katanya atau di bantai ini umumnya minim tentunya tugas daripada lembaga pendidikan ini sebagai kontrol buat dunia pendidikan pertanyaan saya terkait lembaga ini kenapa sampai saat ini di kota telegon atau di profesi maten minim dibentuknya lembaga pendidikan dewan pendidikan sebenarnya dewan pendidikan ada ya ada cuma memang peranannya belum terlihat begitu ya belum terlihat kalau di kota telegon saya belum mantau karena memang sekarang sudah ada di provinsi kalau di provinsi dewan pendidikan ada tetapi memang belum maksimal fungsinya karena bertumpang tinggi ada dewan pendidik tetapi dia juga merangkap sebagai pengawas merangkap sebagai guru jadi sebenarnya kontrol yang paling utama itu bukan hanya ada di aktor-aktor pendidikan tetapi justru ada di masyarakat di masyarakat itu sendiri bisa tambahin kanda terkait lembaga dewan pendidikan ini kanda jadi mungkin begini karena kebetulan saya mantan pengurus dewan pendidikan tepat banget kan artinya dewan pendidikan di kota telegon itu pernah ada karena saya mengetahui awalnya Pak Almarum Amba Syabullah terus Pak Anang Rahmatullah berikut Pak Husayri nah dalam perjalanan ternyata memang dulu pada saat dewan pendidikan di kota Cilipo untuk berdiri kita tuh banyak memberikan kegiatan-kegiatan pembinaan selain pengawasan terhadap kinerja komite sekolah yang ada di kota Cilipo sehingga mereka itu dalam salah satu programnya adalah bantuan hukum misalkan ketika komite sekolah sebagai lembaga kelompok orang tua yang mewakilkan kepada komite sekolah yang disepakati melalui mesawarah hanya saja dieskkan oleh kepala sekolah itu selalu menjadi penyambung lidah antara legislatif antara eksekutif bahkan tidak untuk kemungkinan ke bagian hukum ada kepolisian ada kejaksaan karena pendidikan itu sebetulnya lengkap permasalahannya kadang ada anak yang bermasalah dengan misafsila kita kita lindungi kaitkan dengan pelindungan anak misalkan dengan DP3 AKB ketika anak itu melakukan sebuah kegiatan yang kriminal kita berkaitan sama kepolisian ketika anak terkenaan narkobat dan lain-lain nah binas idewan pendidikan itu dapat memberikan semataan bantuan-bantuan hukumlah melalui kewenangan apakah dengan kekomite sekolahnya apakah dengan sekolahnya apakah dengan wali muridnya sehingga kita menyalurkan dengan orang-orang yang memang tepat sesuai dengan permasalahannya nah itu urusan kewenangan Dewan Pendidikan nah ketika Dewan Pendidikan di kota Ceregoni tidak ada komite sekolah ini berjalan masing-masing nama paguyupan ya atau paguyupan orang tua sehingga mereka tidak mempunyai semacam koordinator kebijakan-kebijakannya tidak terukur dikarenakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang diinginkan oleh masing-masing kelompok jadi kadang masih ada dualisme bahkan trilisme mungkin ya sekolah ini membuat keputusan atas dasar rapat paguyupan sekolah yang lain malah menolak disini setuju misalkan berwisata dengan biaya ratusan ribu ya yang disini tidak oke bahkan waktu anak saya di SMA 2 sampai itu kita melakukan semacam city school sister school ke Korea ke Australia misalkan nah itu belasan juta tapi ketika itu kita setuju kita sepakati tidak ada masalah tapi aturan di satu sekolah tidak bisa dibawa dipersamakan kepada sekolah yang lain nah Dewan Pendidikan saat itu yang harus menengahi ketika ada perbedaan kebijakan dikarenakan selera masing-masing itu berbeda untuk memberikan titik temu ini yang boleh ini yang tidak ini yang jangan ini yang silahkan dilanjutkan sehingga ketika ada penyimpangan penyimpangan atau kebijakan yang tidak sesuai harapan dapat didekati secara persuasif nah ini yang yang emang fungsinya Dewan Pendidikan ke depan makanya saya mendorong tapi masih ada ya Cilegon masih ada Dewan Pendidikan tidak ada sampai hari ini itu faktornya itu karena tidak ada sosok atau udah lah udah cukup komite atau pengurusan apa yang karena karena juga bagian daripada pemerintah gitu ya dari dari kacamata kita yang pernah jadi pengurusan pendidikan memang itu terkait dengan perubahan perubahan situasi di Pertan Cilegon yang mengasumsikan bahwa pemerintah pendidikan itu tidak diperlukan cukup dengan adanya Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan tetapi karena saya pernah di Dinas Pendidikan cukup repot ketika kita bekerja sendiri tidak ada mitra karena permasalahan kadang tidak selesai dengan Dinas Pendidikan kan sudah ada anggota Dewan sebagai mitra kerja artinya itu secara eksekutif tapi secara mitra bekerja dalam dunia pendidikan karena pendidikan di sebuah kota itu kan ada dua stakeholder ada Kemenang ada Dinas Pendidikan nah ini ada di dua sisi ini tidak bisa didekati oleh seorang kepala Dinas Pendidikan karena kalau wilayahnya ke Kemenang Madrasah misalkan harus ke Kemenang nah untuk mempersatukan Dinas Pendidikan sama Kemenang ini Dewan Pendidikan lah yang bisa melakukan itu kalau urusan eksekutif Wali Kota Dewan Perwakilan Rakyat itu secara umum memang sudah bertanggung jawab dalam segala hal oke menarik sahabat tugas TV setiap tahun Ombudsman RI itu selalu mengeluarkan liris ataupun pemberitahuan dimana adanya pelanggaran penyimpangan terkait PPDB lalu saya mau bertanya kepada Ibu Nur Ibu Nur ada enggak dari Ombudsman sendiri mengundang dari Dinas Pendidikan ini khusus provinsi untuk mengadakan kayak seminar atau pelatihan sejauh ini ada enggak dari Ombudsman mengadakan itu kalau seminar tidak ada tetapi kalau komunikasi intens antara Ombudsman kemudian dengan aktor-aktor pendidikan itu sering sebenarnya itu oknum kalau menurut saya oknum karena logikanya seperti ini kepala sekolah warga sekolah dan masuk dalamnya panitia guru itu enggak akan melakukan kesalahan kenapa karena selalu disorot utama oleh LSM nah karena sering selalu kasih tau media kok LSM aja gitu media juga sering nama beda ya kalau media itu kan memang itu tugasnya jadi intinya kembali kembali kalau kata kurikulum merdeka itu mulai dari diri mulai dari diri jadi mereka yang mengawali mereka juga yang mengakhiri dan itu enggak akan pernah ya kan enggak akan pernah selesai ada lagunya jadi enggak akan pernah selesai intinya mulailah dari diri kalau ingin memberhentikan apa namanya polemik-polemik tersebut ya sudah mulai dari diri stop jadi jangan juga apa namanya ketika dia menjadi orang tua anaknya mau masuk dia menghalalkan segala cara itu kan mulai dari diri juga ya kan jadi sudah lah kalau ingin berhenti berhenti memberhentikan polemik itu mulailah dari diri sendiri itu aja sih oke bu menarik ini bu mungkin masih lama ya BPDB ya cuma sebentar lagi lah sebentar lagi ya tapi keredaksi lugas TV itu sudah ada beberapa masyarakat ya masyarakat anaknya ini berprestasi juara lah mau melanjut ke jendang pendidikan lebih tinggi lalu saya tawarin yaudah kalau memang yakin prestasi juara satu pasti diterima nah kan gitu namun kekhawatiran orang tua ini masyarakat ini bahwa ketika nanti jonasih kotanya itu kan terbatas ya terbatas maka dia khawatirkan gitu loh tidak akan bisa masuk kalau menurut ke jonasih dia pasti gak masuk karena rumahnya jauh dengan sekolah yang diinginkan anak tersebut dia mau milih prestasi dia khawatir tadi tadi itu tadi yang kata ibu ada yang masyarakat yang ngotot mau masuk anaknya menggunakan dari mana dari mana dari mana lebih lebih ibu memberikan pesan lebih pasti nih kepada sahabat Lugas TV bahwa mau berubah mulailah dari diri sendiri kan terjadi pesan ibu nih kepada orang tua murid calon murid kepada semua lakukanlah kalau memang benar anak anda prestasi akan diterima kasih pesan baik sahabat Lugas TV jadi untuk semua orang tua nih ya percaya diri saja kalau anaknya bisa ya percaya diri kalau anaknya pasti bisa menjadi lebih baik jadi kalau memang prestasinya sudah baik yakinlah pasti masuk karena yang dicari sebenarnya bukan sekolah yang baik tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang baik itu saja sih oke kanda ini dari sisi perpisahan ini kanda saya mau singgung dari kanda karena kanda sempat di dinas pendidikan selalu perpisahan itu ya sah-sah saja acara tadi sudah kanda singgung ya mau besar mau kecil itu tergantung ini cuma kenapa perpisahan kelas yang mau melanjut lah mau selesai itu dibebankan kepada adik-adiknya itu bahasanya iuran pertanyaan kita nih di publik atau sebagai media itu iuran itu wajib atau sukarela saya mau cerita dulu sebelum pertanyaan jadi perpisahan itu ada yang murah meriah ada yang murah meriah tapi dilarang oh tapi contoh coret-coretan baju oke pilok jaman saya dilarang katanya itu tidak etis tapi ketika perpisahan sekarang berangkat ke yang high kelas yang mewah gelamur malah tidak dilarang baik oleh orang tua oleh aparat baik oleh orang tua juga ya pemerintah bahkan seakan-akan didukung maksimal nah salah kaprahnya sebetulnya yang sederhana dilarang pendapat saya coret-coretan baju itu kan ruginya paling 25 ribu sampai 100 ribu oke ya tidak timbul sumbangan baru bahkan sampai piknik ke Borobudur lah ke Malang itu yang ratusan ribu nah masyarakat harusnya sekarang mulai berpikir bahwa apa sih perpisahan itu oke apa sih perpisahan itu oke jadi perpisahan itu kan sebetulnya ada 3 hal yang saya lihat satu ucapan terima kasih dari siswa pada gurunya ya sebagai bentuk apa namanya thank giving lah ya karena anak terima kasih lah bahasanya terima kasih 3 tahun apaan SD ada yang 6 tahun dilakukan di acara perpisahan cukup selesai dengan menyampaikan kesan dan pesan nah wali murid berterima kasih terhadap guru-guru dan unsur sekolah disampaikan sekian menit selesai nah ketika sekarang guru menerima semua pengakuan tadi acara bubar nah sederhanalah perpisahan tetapi yang seperti itu nyaris tertutup sama yang glamournya yang notabini menimbulkan biaya besar nah jadi sekarang apabila masuk karel perpisahan itu seharusnya memang sudah mana sih yang dilarang mana yang diperbolehkan kejadian-kejadian perpisahan itu kan timbul situasi yang seakan-akan kesenangan lulus itu harus dengan pesta musik kalau dulu kan mutlak kreativitas siswa apakah baca puisi apakah misalkan tarian apakah main band tetapi cenderungnya bukan yang menyewa gedung utuh personalnya kita paling sewa itu soal sistemnya sewa paling alat bandnya yang main anak si murid tetapi sekarang kelihatannya nggak puas sampai disitu maka jadilah perpisahan ini ya ada yang memang menganggap itu lumrah dikarenakan akhir dari sebuah pendidikan sekolah itu membuat pesan bahwa saya selesai itu harus dengan sesuatu yang yang baik yang menyenangkan tapi kan tanda kutip kan saya potong bahwa ekonomi orang tua itu kan tidak sama tadi kan ada perguyupan guru perguyupan orang tua murid ya sama komite tentunya mereka punya grup ya punya grup gitu artinya yang ekonominya lemah itu dia akan diam dia akan selalu komentar oh saya nggak sanggup ada nggak solusi-solusi yang ditawarkan oleh setau kandani apa solusi yang terbaik ketika terjadi hal ini yang solusi terbaik pendapat saya perpisahan kembali disederhanakan sesuai dengan proporsional yang diperlukan saja tetapi ketika membutuhkan anggaran dan biaya disinilah letak subsidi silang jadi sasa saja ketika ada donatur nyumbang sasa saja ketika ada orang tua yang mampu janganlah melihat edaran bahwa perpisahan misalkan 100 ribu yang mampu bakasih lebih lah sehingga yang tidak mampu dengan cara berdiam diri tapi sudah dipahami dengan yang mampu saya yakin perpisahan itu akan menjadi lebih indah dikarenakan yang mampu bantu yang tidak mampu cuma permasalahannya kadang yang tidak mampu tidak terbuka tidak bicara sehingga ujung-ujungnya berbicara di luar di media mungkin di LSF yang mengakibatkan seakan-akan bahwa acara itu tidak baik jadi jangan katakan acara perpisahan itu jelek tetapi yang kurang baik diperbaiki dengan cara duduk bersama makanya harapan kita komite sekolah melakukan pemetaan dan sekolah punya itu mana yang mampu mana yang tidak nah yang tidak mampu jangan perlakukan seperti yang mampu kalau judulnya kebersamaan duduknya lah yang bersama pembiayaannya mungkin harus disipsisi silang ibu mungkin belakangan ini ibu selalu dapat undangan perpisahan dari SMA ini perpisahan ini ibu boleh ibu ngasih pesan lah kepada pihak-pihak sekolah ataupun saran ibu apa pendangan daripada kanda ini apa sependapat dengan unur kalau saya sih kembali tadi kembali ke diri memang di satu sisi perpisahan itu sesuatu hal yang harus meriah karena ini akhir itu kan ego sebenarnya ego kalau menurut saya esensinya adalah bagaimana output ini betul-betul berguna di masyarakat jadi memang ada pendekatan sih itu pendekatan itu harusnya di kelas 10 ya pendekatan persuasif baik apa namanya baik dengan orang tua dengan siswanya dengan gurunya begitu ya dengan masyarakat kita ajarkan bagaimana mengenalkan siswa ini ke masyarakat itu pembelajaran profil pelajar Pancasila literasi iya dari literasi tadi misalnya nih kita ajak bareng-bareng dengan masyarakat untuk bersih-bersih kemudian mengurangi sampah plastik kemudian daur ulang sampah dari situ nanti tumbuh tumbuh rasa memiliki nah dengan seperti itu nanti tercipta sendiri membudaya sendiri perpisahan itu gak mesti yang harus glamor tetapi bagaimana menumbuhkan kebersamaan menempatkan kebermanfaatan diri untuk masyarakat itu nanti perlahan saya juga akan mengubah itu oke mungkin ini terakhir ini ibu kepada anda karena waktu kita juga mau maghrib dengan tema kita benar gak sih penyimpangan PPTP sudah berakar tiap tahun saya minta solusi daripada ibu padri baik solusinya adalah sahabat Lugas TV untuk mengakhiri mengakhiri atau mencabut akar rumput pungli di dunia pendidikan ayo mulai dari diri sekarang stop mengatakan satu sekolah ini favorit dan yang lain tidak karena semuanya sudah ada pemerataan guru juga peningkatan kualitasnya sudah mulai ada dari calon guru penggerak sekarang sudah banyak dari program sekolah penggerak program guru penggerak jadi stop mengklaim sekolah ini favorit sekolah ini tidak jadi dimanapun sekolah intinya kembali ke diri sendiri kita percaya anak kita bisa menjadi yang luar biasa wow kanda ya mungkin pernah saya rencanakan bahwa untuk memberikan pendidikan itu terhadap orang tua yang terbaik salah satu yang dulu saya rencanakan itu adalah pemerataan kualitas sehingga guru itu di kota Cilegon itu yang bagus itu numpuk di salah satu sekolah sementara sekolah yang lain mungkin gurunya masih dalam tahap muda-muda belum seprofesional sekolah tertentu tetapi hambatannya ketika mau kita ratakan pendidikan itu ternyata tarik ulur ketika saya mengatakan terlalu jauh ke sekolah itu ya sehingga saya lebih baik di sekolah ini yang sudah dekat rumah dan lain-lain pewek jadi sebetulnya aturan yang pernah dilakukan oleh Kemdiku di jaman Jawa Barat misalkan pemerataan pendidikan dan provinsi sekarang juga melakukan itu sehingga tidak terbang pilih mau guru itu rumahnya di Cilegon tugaskan ke Cilegon kalau rumahnya misalkan di Ciyomas tugaskan di Cilegon dengan melakukan pemerataan penempatan kualitas guru itu sebetulnya yang dimaksud Pungli PPDB itu menimbulkan efek yang tidak baik akan lambat tahun ini ketika masyarakat diberikan pilihan bahwa semua sekolah berkualitas ya keren jadi menciptakan sekolah-sekolah yang berkualitas betul menciptakan guru-guru yang berkualitas oke luar biasa terima kasih Kanda terima kasih Ibu Nur luar biasa sahabat Lugas TV demikian bintang-bintang kita sehari hari ini tentunya yang bisa saya ambil intisarinya bahwa kembalilah dari diri sendiri mulai dari diri sendiri kata Ibu Nur dan pesan daripada kanda Dr. Ismatullah bahwa pemerataan itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu yaitu usus guru inginnya baru mencang ya beringinannya oke terima kasih sekali lagi sampai jumpa sahabat Lugas TV dalam konten-konten berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati